Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pada hari ini kita masih akan Mempelajari mengenai application letter Yang akan kita Bahas adalah KD 421 Mengenai Structure dari surat Lamanan kerja Oke jadi kompetensi dasar Yang akan kita bahas Pada pertemuan ini adalah Menangkap makna secara kontekstual Terkait fungsi sosial Struktur teks dan unsur kebahasan Teks khusus dalam bentuk Surat lamaran kerja yang memberikan Informasi terkait jati diri dan latar Belakang pendidikan atau pengalaman kerja Jadi mungkin Khusus pada Pertemuan ini yang akan Kita bahas secara mendetail adalah Mengenai text structure nya Oke Ini adalah sebuah contoh dari Surat lamaran kerja Dalam bahasa Inggris mungkin agak berbeda dengan bahasa Indonesia Pada bahasa Indonesia Surat lamaran kerja itu mungkin lebih mendetail Ada Biodata dari si pelamar Tapi dalam bahasa Inggris Surat lamaran kerja ini agak singkat Jadi biodata itu ada di CV Nah yang ada disini adalah Ada beberapa bagian ya Yang sudah kita pelajari kemarin Ada 7 bagian Kita lihat satu persatu Sebelumnya akan saya baca dulu Oke Disini Jalan Candi 25 Malang 65154 Jalan Candi 25 Malang 65154 Mr. Sukamdani Apika Plaza Limited Jalan Ahmadiani 25 Sukamakmur 65126 Dear Mr. Sukamdani I am writing to apply for the sales executive position advertised in suara pemperubahan yesterday As requested A touch Please find my computer resume And recent photograph of mine I believe that I have all of the qualifications needed for the job I graduated from a reputed college 3 year I can speak English and Indonesian fluently And I am very skillful in using computer My previous experience as a sales executive in a stationary company is suitable for the position I am looking forward to have interview with you And I can be contacted at felixdian at gmail.com Or 08123 3929223 Sincerely yours Felix Diansyah Oke Kita perhatikan Bagian pertama dari structure application letter itu adalah alamat kalian Jadi ketika kalian menulis surat teman dan kerja Hal yang kita tulis adalah alamat kita secara lengkap Di sini Jalan Candi 25 Malang Kemudian 65154 adalah kode postnya Kemudian setelah itu Kita lihat bagian keduanya adalah The address of the company The address of the company you are writing to Use complete title and address Do not abbreviate Sekali lagi Bahwa alamat itu Sebaiknya tidak disingkat ya Jalan Ahmad Jani 25 Kalau ini ada singkatan ya Jadi tidak begitu bagus ya Jadi alamat dari perusahaan Nah kalau ada orang yang dituju Kita langsung tujukan Mr. Sukamdani Oke Kemudian the person in charge Atau orang yang kita hubungi Biasanya manager personal ya Dear Mr. Sukamdani Itu adalah the person in charge ya Nah bagian yang pertama adalah Opening paragraph Atau paragraf pembuka Kita bisa menggunakan kalimat I am writing to apply Ya saya ingin Apa Biasanya kita menggunakan Seperti begitu I am writing to apply for Apa langsung tujukan Saya Menulis surat lamaran kerja ini Untuk Melamar sebagai apa Di sini Sales executive position Advertise in suara perubahan Itu yang di Yang ada di iklan Di suara perubahan Kapan Yesterday Ya Oke Nah kemudian Setelah itu Pada paragraf kedua Atau middle Ya disebut body Atau ya body of the paragraph I believe that I have all of the qualification needed for the job Nah di sini Yang kita tulis adalah Kualifikasi Yang dibutuhkan itu sebagai apa I graduated from a reputed college to year I can speak English and Indonesian fluently Nah kualifikasi kita sehingga kita Kita merasa bahwa kita itu Qualified atau bisa Ya masuk ke dalam posisi tersebut I am very skillful in using computer Nah kita apa Bisa apa My previous experience As a sales executive In stationary company Is suitable for the position Nah kemudian Kita sebutkan experience Atau pengalaman Kerja kita Sebagai apa Sehingga Orang yang Akan menerima kita Atau mempertimbangkan kita itu Akan merasa bahwa Kitalah yang bisa Ya yang bisa Masuk ke dalam posisi tersebut Kemudian Closing paragraph I am looking forward to having interview with you And I can be contacted at felixdian at gmail.com Nah pada closing paragraph ini Ini sangat pendek ya Jadi kita Kita Memberikan alamat kita Itu kalau zaman sekarang itu email ya Atau nomor telepon saja sudah cukup Tetapi ya di alamat Di pada biodata juga sudah ada Atau CV juga Itu sudah ada alamat kita Tapi sekarang itu jarang ya Yang menghubungi via Surat tetapi Dihubungi via email atau telepon Nah Yang terakhir adalah Enclosure Atau Tanda tangan kita Di situ Sincerely yours Yours sincerely Bisa begitu Ya untuk yang formal-formal Ya biasanya seperti begitu Ya penutupnya Sincerely saja Sudah cukup Oke Ini Sangat pendek ya Jadi Cuma terdiri dari Tiga paragraph Ada lagi Sebuah Contoh Dari Application letter Yang agak panjang ya Di sini kita lihat Diana Papilaya Jalan Ahmadiani 300 Bandung 40282 Ya Nah ini adalah Alamat kita Ada namanya Ya itu lebih bagus Jadi nama Alamat tengkap Ya kemudian To Mr. Arifin Head of Human Resources Division Central Muslim International Bank Jalan Asia Afrika Number 282 Bandung 40261 Itu The address of the company Ya Alamat dari Perusahaan Sekalian dengan Orang yang Dituju Orang yang kita Tujunya The person in charge Itu di sini Adalah Mr. Arifin Nah pada Penulisan Yang saya Ambil Dari Foy.coid.com Ya Dan sama Seperti yang Ada pada Buku Ya Kita menggunakan Titik 2 Dear Mr. Arifin Titik 2 Based on The advertisement In Pikiran Rakyat Newspaper That was Published On April 23rd 2020 There is Information About the Job vacancy Bank Central Muslim International As a Teller Nah itu adalah Paragraf Opening Paragraf Ya Nah Opening Paragraf Dari Teks Ini Kemudian Di sini Untuk Bagian Middle Atau Body Kita Lihat Ya I am Graduated Of the University Of Muhammadiyah Sumatra Utara Majoring In Sariah Economics In 2015 With The Cum Laud Predicate I've Been An Intern At One Of The Sariah Base Banks And Got A Good Training During The University's Education Period Yang Pertama Pada Bagian Body Atau Middle Paragraf Bagian Pertamanya Kita Bisa Melihat Bahwa Yang Dia Utarakan Adalah Kualifikasi Pendidikan Jadi Pendidikannya Dari Mana Kemudian Setelah Pendidikan Dia Mendapatkan Training Dimana Kemudian Pada Paragraf Selanjutnya In Addition Nah Dia Sudah Menjadi Teller Selama Dua Tahun Jadi Pengalaman Kerja Jadi Setelah Pendidikan Baru Pengalaman Kerja My My Experience Will Certainly Be Useful When Used In The Professional Word Responsible Anus And Professional Are The Usual Things I Do During My Job As Teller Nah Kemudian Setelah Pengalaman Kerja Dia Memberikan Kualifikasi Dari Personalnya Pribadi Dia Bahwa Dia itu Responsible Pertanggungjawab Anus Jujur Dan Professional Kemudian In Addition I Used To Face A Month And Report And Accurate Money Calculation I Was Also Able To Distinguish Real And False Money With Standard Precedure Thereby Avoiding The Bank From The Lost Material Dia Mampu Untuk Membedakan Uang Pasu Dan Uang Asli Itu Mungkin Adalah Kualifikasi Yang Sangat Penting Untuk Seorang Banker Oke Nah Itu Pada Middle Atau Body Kita Memperlihatkan Kualifikasi Kita Baik Dari Segi Akademik Personal Ataupun Pengalaman Kerja Kemudian Yang Terakhir Atau Closing Paragraph Along With This I Attach A Photography Of Diploma Photography Of ID Card Photo Fitting Cover Letter Portfolio For The Material Consideration To Accept Me At The School You I Would Happily Welcome When You Give Me Date For Your Attention And Discretion I Would Like To Thank You Nah Untuk Closing Kita Cuman Kita Boleh Menuliskan Apa Yang Kita Masukkan Kedalam Lamaran Pekerjaan Tersebut Baru Disini End Closurnya Tadi Sama Yaitu Sincerely Dan Nama Kita Oke Ibu Cukupkan Sekian Saja Untuk Penjelasan Dari Structure Text Dari Application Letter Saya Harap Kalian Bisa Membuat Sebuah Intisari Dari Apa Yang Sudah Diterangkan Dan Minggu Depan Mungkin Saya Beri Tugas Untuk Sekarang Cukup Sekian Dan Terima Kasih Thank you Very Much For Your Attention Sekian Terima kasih.